Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai drop-down list, ada dua jenis drop-down list yang akan menjadi fokus pembahasan kita, yakni drop-down list bertingkat dan drop-down list dinamis, serta kita juga membahas bagaimana cara menggabungkan drop-down list dinamis dan drop-down list bertingkat, dan seperti biasa untuk suara dibantu oleh Google. Di sini kita punya daftar data, yakni data buah, data hewan, data sayur dan data artis, mari kita buat dahulu, drop-down list biasa, pada sel I5, silahkan ambil data. Data Validation Pada Settings, di Allow silahkan ambil list, dan untuk SOS, di sini kita akan membuat drop-down list dari judul masing-masing data tabel, untuk itu kita ambil, dari sel B3 hingga sel E3. Lalu untuk drop-down list yang bertingkat, dimana jika kita mengambil hewan, pada sel I5, maka pada sel K5, akan keluar drop-down list, yang berisi hewan 1 hingga hewan 3. Lalu jika kita mengambil artis pada sel I5, maka pada sel K5, akan berisi artis 1 hingga artis 12. Untuk cara pertama, kita define name dahulu, masing-masing tabel tersebut. Di mana penamaannya, sama dengan judul tabel. Di mana penamaannya, sama dengan judul tabel. Setelah setiap tabel kita buat define name, maka pada sel K5, kita buat drop-down list. Dengan SOSnya, sama dengan indirect. Buka kurung. Ambil sel I5. Tutup kurung. Mari kita cek. Mari kita masuk ke cara kedua. Sama dengan CUS. Buka kurung. Untuk indeks namnya, kita gunakan rumus match, di mana lookup value-nya, yakni pada sel I7. Jangan lupa kunci dengan menekan tombol F4, dan lookup array-nya, yakni dari sel B3 hingga sel E3. Kunci dengan menekan tombol F4, match type. Ambil 0 agar pencarian sama persis. Lalu untuk value 1, kita ambil daftar data tabel buah, value 2 daftar data tabel hewan, value 3 daftar data tabel sayur, dan value 4 daftar data tabel artis. Lumus inilah yang kita jadikan. Source pada list data validation. Mari kita cek. Sekarang kita masuk ke cara ketiga. Sama dengan offset. Buka kurung. Untuk reference, kita mulai saja dari sel A3. Kunci dengan menekan tombol F4. Untuk row, dikarenakan kita inginkan. Drop down list dimulai dari buah 1, yakni row keempat, yang merupakan 1 row di bawah sel A3. Maka kita buat 1, dan untuk calls, agar kolom dapat bergeser secara otomatis. Kita gunakan rumus match, dengan lookup value. Pada sel I9, kunci dengan menekan tombol F4, lookup value. Dari sel B3 hingga sel E3. Dan match type ambil 0, pemisah argumen. Untuk hate pada offset, dikarenakan di sini. Paling banyak yakni sampai data 12, maka kita buat 12. Dan untuk width, kita ambil saja 1. Silahkan copy paste rumus ini. Untuk dijadikan SOS pada list data validation. Mari kita cek. Sebelum kita masuk ke gabungan. Drop down list bertingkat dan dinamis. Saya jelaskan dahulu. Yang dimaksud drop down list dinamis. Coba perhatikan drop down list biasa ini. Saat pada datanya kita hapus, maka drop down listnya sampai buah 6, akan tetapi menyisakan ruang kosong di bawahnya. Dan bila ditambah, hingga buah 10, maka buah 10 tidak masuk dalam drop down list. Untuk itu kita perlukan drop down list dinamis. Agar saat dihapus maupun ditambah, maka pada drop down listnya, juga ikut berubah. Ada pun caranya. Sama dengan offset. Buka kurung. Untuk reference, kita mulai pada cell A3. Kunci dengan menekan tombol F4. Untuk row, ambil 1. Karena cell B4 berbeda 1 row dari cell A3. Begitu juga untuk calls, kita ambil 1. Karena cell B4 berbeda 1 kolom dari cell A3. Untuk height, kita gunakan rumus konta, di mana value-nya yakni kolom B. Jangan lupa kunci. Dengan menekan tombol F4. Dikarenakan pada kolom B terpakai 1 row, yakni judul dari masing-masing tabel. Maka dikurangkan dengan 1. Pemisah argumen. Untuk width, yakni 1 tabel. Rumus ini kita copy-paste. Kesos pada list data validation. Kita cek. Jika pada tabel buah, ditambah dan dikurangi datanya. Maka pada drop down list, akan menyesuaikan dengan jumlah data tersebut. Inilah yang dinamakan. Drop down list dinamis. Sekarang bagaimana cara, menggabungkan drop down list bertingkat, dengan drop down list dinamis. Kita buat dahulu rumus rang dinamisnya, untuk setiap tabel, sama dengan offset. Buka kurung. Untuk reference, kita mulai saja dari cell A3. Jangan lupa tekan F4. Untuk row, kita inginkan tabel buah. Dimulai dari cell B4, yang merupakan row keempat. Sedangkan reference berada pada cell A3, yang merupakan row ketiga. Dimana dari row ketiga, ke row keempat, hanya berbeda satu row. Maka kita buat satu, untuk calls. Karena antara B4 dan A3, berbeda satu kolom. Maka kita buat satu, untuk height. Diharapkan bisa menghasilkan, tinggi yang dinamis, sesuai jumlah data yang dibuat. Untuk itu, kita gunakan rumus konta. Karena satu row sudah terpakai untuk judul tabel, maka dikurangi satu. Dan width, lebar tabelnya yakni satu tabel. Ini adalah rang dinamis untuk tabel buah. Copy paste saja rumus ini. Untuk membuat rang dinamis, tabel yang lainnya. Rubah calls menjadi dua. Karena C3 ke A3 berbeda dua kolom. Dan kolom pada konta dirubah menjadi C. Ini untuk rang dinamis pada tabel hewan. Kita lanjut ke rang dinamis untuk tabel sayur. Rubah calls menjadi tiga. Karena cell D3 ke A3 berbeda tiga kolom. Dan kolom B pada konta, dirubah menjadi D. Selanjutnya untuk tabel artis. Rubah calls menjadi empat. Dan kolom B pada konta, dirubah menjadi E. Maka kita buat define name. Dari masing-masing rumus tersebut. Untuk namenya, kita buat buahku saja. Dan reverse to, kita pastikan rumus rang dinamis tadi. Begitu juga untuk rumus rang dinamis yang lain. Kita jadikan define name. Untuk namenya, kita buat teman. Lalu kita buat drop down list bertingkatnya dengan rumus CUS. Match. Dengan lookup value, adalah sel I13. Lookup array, adalah sel B3 hingga sel E3. Match type, agar sama persis ambil 0, untuk value 1 sampai value 4, kita buat nama, dari define name rank dinamis, yang sudah dibuat tadi. Dan rumus ini kita copy pastikan, ke source yang ada pada list data validation. Mari kita cek. Baiklah, demikian saja videonya. Jangan lupa untuk link dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.